Satu orang korban speedboot S.B. Rian yang mengalami kecelakaan di daerah Pelaju Kecamatan Sembakung atas nama Jaharah yang sempat hilang berhasil ditemukan oleh tim gabungan pada selasa 8 Juni. Berdasarkan hasil rilis yang disampaikan Kepala Basar Nastarakan Amiruddin, korban ditemukan oleh tim pencarian pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, posisi korban kurang lebih 4 km dari lokasi kejadian terbaliknya speedboot dikarenakan arus sungai sebuku yang sangat deras. Korban terakhir S.B. Rian tersebut langsung dibawa menuju puskesmas terdekat yakni desa Atap oleh personel gabungan. Amiruddin menegaskan, dengan penemuan ini maka operasi pencarian dinyatakan telah dihentikan. Salah satu ketua tim yang melaksanakan operasi saat dari Basar Nas itu menginformasikan bahwa pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan oleh tim sar gabungan kurang lebih sekitar 4 km dari LKP atau posisi terjadinya kecelakaan itu mengarah ke muara. Jadi memang agak cukup jauh ya terbawa arus dikarenakan arus yang ada di sungai sebuku memang cukup keras. Sehingga korbannya bergeser cukup jauh mengarah ke muara. Tui Muhammad melaporkan.